Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soleh-solehah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan Bu Umu di pembelajaran Akhidah Ahlak Pertemuan yang ke-10 Sebelum kita masuk ke materi Terlebih dahulu kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Silahkan kalian siapkan buku rikasannya Dibuka buku tulisnya dan alat tulisnya Dan catat yang memang perlu kalian catat Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asma'ul Husna ya Hari ini kita akan belajar tentang Ahlak terhadap binatang dan tumbuhan Nah sebelumnya Bu Umu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari video kali ini Nantinya kalian diharapkan yang pertama Bisa menerapkan Ahlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan dengan benar Dan yang kedua nantinya kalian juga diharapkan bisa menunjukkan contoh ahlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan Dalam kehidupan sehari-hari dengan tempat Ya, sekarang kita langsung masuk ke materi Nah Bu Umu mau tanya dulu nih Kalian pernah atau tidak mempunyai hewan peliharaan? Ya, mungkin ada dari kalian yang memelihara kucing Atau memelihara kelinci ya ada Atau bahkan ada yang memelihara burung ya Nah itu semua contoh-contoh hewan yang kita bisa pelihara di rumah Ada yang memelihara yang lainnya? Seperti yang kalian ketahui bahwasannya kita itu hidup di bumi ini tidak sendirian ya Ada makhluk Allah yang lain yang memang berinteraksi atau hidup berdampingan dengan kita Contohnya ada hewan, ada tumbuhan Yang kesemuanya itu harus kita jaga ekosistemnya ya Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dengan hewan peliharaan kita? Ya, namanya saja hewan peliharaan ya Berarti hewan itu memang kita sukai ya Yang namanya hewan peliharaan pasti kita sayang ya Kita beri makan sedemikian rupa Kita mandikan Bahkan ada yang sampai dibuatkan tempat yang bagus ya Untuk mereka hidup di rumah kita Nah, soleh-soleh Apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan dengan hewan-hewan tersebut Atau dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Nah, yang pertama coba kalian perhatikan Kita tidak boleh membebani di luar kemampuannya Seperti kalian lihat pada gambar Ini ada apa ini? Ini adalah delman ya Delman itu adalah suatu kendaraan yang memanfaatkan tenaga hewan Hewannya di sini adalah kuda Ada yang sudah pernah naik delman? Nah, bisa kalian lihat di sini ya Ada banyak orang dewasa yang menaiki kuda tersebut ya Jangan sampai kuda ini kemudian kelelahan Atau kuda ini membawa di luar kemampuannya Membawa berat atau membawa beban di luar kemampuannya Karena nantinya apa? Kuda itu bisa mungkin kelelahan ya Kelelahan atau bahkan mungkin ada yang sampai jatuh ya ini ya Nah, jangan sampai ketika kita memperlakukan hewan Tidak hanya hewan peliharaan ya Tapi hewan-hewan yang ada di sekitar kita Jangan sampai kita membebaninya dengan beban yang di luar kemampuannya Kemudian jangan juga kita menyiksa hewan Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar Di atas itu ada gambar apa ini? Betul Ada segerombolan oknum-oknum yang memburu gajah ya Gajahnya sampai mati Yang kemudian diambil Apa ini namanya? Gadingnya, betul ya Mereka melakukan ini dengan tujuan bisa jadi untuk kepentingan mereka sendiri ya Kemudian ada juga ini Ada anjing yang dimasukkan ke dalam satu tempat yang sangat sempit Ya Jangan sampai juga kita menyiksa hewan-hewan tersebut ya Jangankan hewan yang kecil Hewan yang besar saja seperti gajah ini Bisa disiksa oleh manusia ya Karena apa? Karena keserakahan manusia Kemudian jangan juga kita menempatkan binatang lain yang membahayakan keselamatannya Misalkan contohnya kalian memelihara kelinci di rumah Ya ini ya Yang namanya kelinci itu biasanya senang berkeliaran secara bebas ya Jangan sampai kemudian ternyata di sisi yang lain kalian juga memelihara buaya ya Barangkali ada yang memelihara buaya Mungkin jarang tapi kemungkinan ada juga ya Jangan sampai kemudian kelincinya kalian lepaskan Tahu-tahu nanti siangnya sudah tidak ada semuanya kelincinya kalian Karena mungkin ternyata dimakan oleh buayanya ya Jangan sampai kita menempatkan binatang yang bisa membahayakan keselamatannya Kemudian kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan Di sini hewan konsumsi ya yang dimaksud ya Hewan yang bisa dimakan Sesuai dengan panduan Contohnya misalkan ketika hari raya idul adha Pasti kita sering menjumpai ada orang yang menyembelih sapi Ada juga yang menyembelih kambing ya Nah di dalam menyembelihnya tentunya ada panduan-panduannya Tidak seenaknya sendiri ya Kemudian jangan juga kalian menyembelihnya di depan anak atau induknya Contohnya kalian di rumah memelihara ayam Misalkan kok ternyata sore hari yang kalian kepengen makan ayam goreng ya Jangan sampai kalian menyembelih Misalkan menyembelih induknya di depan anaknya atau sebaliknya ya Karena apa yang namanya hewan itu juga punya insting Kalau manusia itu punya akal dan perasaan Kalau hewan punya insting Kemudian dibuatkan tempat yang nyaman dan bersih ya Seperti kalian lihat pada gambar Pumu apakah tempatnya itu harus bagus itu tidak ya Ini hanya contoh ya Misalkan kalian membuatkan rumah-rumahan untuk kucing kalian Tidak harus bagus tapi setidaknya nyaman untuk kucing kalian Atau mungkin kalian membuatkan dari kardus Kemudian diisi kain juga bisa kan Nah tidak harus seperti ini ya Yang penting nyaman untuk si kucing Kemudian juga tempatnya itu bersih Kalau kalian memelihara kucing Jangan sampai kalian itu membiarkan kotorannya disitu saja ya Dibersihkan ya Sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap hewan peliharaan kalian Nah Kemudian Yang kedua Kalian pernah atau tidak memelihara tumbuhan hias Atau berkunjung ke taman bunga Pernah atau tidak ya Nah ini contohnya tumbuhan hias yang bisa kalian dapati Bisa kalian lihat di sekitar kalian Atau mungkin kalian juga pernah berkunjung ke taman bunga Ada yang sudah pernah? Ya Nah Soleh-soleh Sebagai bentuk tanggung jawab kita Dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita Yaitu kita harus menjaga dan merawatnya Seperti kalian lihat pada gambar Di kiri ini Ada kebun amarilis ya ini ya Ini waktu itu pernah muncul beritanya ya Ada seseorang yang menanam bunga amarilis ya Dia mengembangkan bunga amarilis sampai sebagus ini Kemudian ternyata didatangi oleh orang-orang Nah seperti kalian lihat di sebelah kanan Ternyata banyak dari kita yang tidak bertanggung jawab Dengan apa yang kita lakukan Ada yang dengan santainya duduk di atas bunga Ya memetik bunga Nah ini justru yang kita lakukan bukan merawat Tapi apa ini? Merusak betul Merusak tumbuhan Jangan sampai seperti itu ya Karena apa? Karena tumbuhan itu juga perlu kita jaga Karena tumbuhan itu juga berpengaruh dengan kehidupan kita Atau keberlangsungan hidup kita Contohnya seperti apa Bu Umu? Nah Adanya tumbuhan itu bisa mengurangi pemanasan global Ini contoh yang pertama Bisa kalian lihat Kalian lebih senang melihat gambar yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kalau dilihat itu lebih enak dilihat yang kanan ya Kenapa? Karena sejuk Ya banyak pepohonannya Kalau yang kiri ini apa kira-kira Kalau kita berjalan di sini? Apa yang kita rasakan? Betul panas Kemudian Terik matahari juga sangat rasa Ya Nah adanya tumbuhan ini Itu bisa mengurangi pemanasan global Kemudian dengan adanya tumbuhan itu Juga bisa mengurangi banjir Dan menurunkan pencemaran lingkungan Ini biasanya terjadi di kota-kota besar Yang memang pepohonannya itu sudah sangat berkurang Yang di kanan kirinya itu Biasanya hanya ada bangunan-bangunan tinggi Ya Namun Tidak ada serapan air yang bisa Untuk air mengalir atau menyerap ke dalam bumi Makanya kemudian terjadi banjir Nah Ada juga pencemaran lingkungan Ya Bisa kalian lihat Ada banyak sekali polusi Ya Di kota-kota besar Contohnya itu polusi itu sudah sangat terasa Ya Tapi kalau ada pepohonan Itu bisa mengurangi banjir Dan menurunkan pencemaran lingkungan Kemudian Dengan adanya pepohonan itu Juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita Ya Misalkan contohnya Ketika ada taman ya Misalkan ada taman Olahraga Ketika kita lari-lari di sana Kita bisa menghirup udara yang sejuk Pintar Kemudian nyaman juga untuk belajar Misalkan ada sebuah sekolah Yang di lingkungannya itu terdapat banyak pepohonan Otomatis sekolahnya itu akan terasa Sejuk Ya Banyak pepohonan Tapi pada kenyataannya Apakah sudah seperti itu? Belum ya Seperti kita lihat Pada kenyataannya Banyak sekali terjadi Yang pertama adalah penebangan hutan Manusia itu serakah Dengan apa yang ada di bumi Inginnya itu menghabiskan Tapi tidak mau Menanam kembali Ya Kemudian juga banyak terjadi Pemburuan Seperti kalian lihat pada gambar Hewan-hewan ini termasuk Hewan-hewan buas Yang sekarang Sudah semakin sedikit Ya Jumlahnya itu sudah semakin sedikit Kenapa? Karena mereka itu juga diburu Diburu untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Misalkan kulit mereka diambil Untuk dijadikan Misalkan tas dan sebagainya Ya Ada juga penambangan disini Seperti kalian lihat ya Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Arum Ayat 41-42 A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Duhar al-fasad Fih al-barri wal-bahar Bima kesebat A'idin naas A'idin naas Yang artinya Telah tampak kerusakan Di darat dan di laut Disebabkan karena Perbuatan tangan manusia Allah menghendaki Agar mereka merasakan Sebagian dari akibat Perbuatan mereka Agar mereka kembali Ke jalan yang benar Katakanlah Muhammad Bepergianlah di bumi Lalu lihatlah Bagaimana kesudahan Orang-orang dahulu Kebanyakan dari mereka Adalah orang-orang Yang mempersekutukan Allah Oleh karena itu Soleh-soleha Sebagai manusia Yang memiliki Kemampuan berfikir Lebih tinggi Dibandingkan dengan Makhluk Allah yang lain Kita mempunyai peran Yang sangat besar Untuk menjaga ekosistem Di bumi ini Jadi Ayo bersama-sama Kita cintai bumi kita Mulai dari diri kita sendiri Mulai dari hal-hal kecil Yang bisa kita lakukan Di dalam kehidupan sehari-hari Dan mulai dari sekarang Supaya ekosistem kita Bisa seimbang Dan tetap terjaga Dan bisa dinikmati Oleh anak Cucu kita nanti Nah soleh-soleha Itu saja Untuk materi pertemuan hari ini Untuk evaluasinya Silahkan kalian Nanti Masuk ke Google Form Seperti biasa ya Tugasnya nanti Kalian adalah Mendokumentasikan Hal-hal Yang bisa kalian lakukan Sebagai wujud Ahlak yang baik Terhadap Binatang Atau tumbuhan Kalian bisa Mendokumentasikannya Dalam bentuk foto Cukup satu saja Yang nanti kalian upload Kemudian Jangan lupa Tunjukkan wajah kalian ya Di foto tersebut Ya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Belajar di rumah Itu saja dari Bu Umu Dan sebelum Bu Umu tutup Kita membaca Hamdallah dulu bersama Alhamdulillah Hirobbillalamin Semoga apa yang Bu Umu sampaikan Bisa kalian pahami Dan bisa kalian ambil ilmunya Terima kasih Bu Umu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton